Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempatan kali ini saya akan membuat tutorial lanjutan dari video sebelumnya tentang Kalau video sebelumnya tentang membuat wifi kita menyembunyikan wifi Dan sekarang bagaimana kita connect ke wifi yang disembunyikan SSIDnya Tapi disini dengan menggunakan laptop Bisa dilihat disini Di video sebelumnya sudah ada nama SSID yang saya buat Jadi disini tidak tampil Nama SSIDnya Kalau ada salah janjuk apa Ini tidak ada, tidak terbaca Dan untuk mengkonekannya itu cukup mudah Kita tinggal klik Open new and sharing Terus manage Lalu add Manual Terus kita pastinya harus tahu Harus Tahu Nama SSIDnya Harus tahu Sama persis Harus tahu Ini sangat Sangat penting Kita harus tahu Namanya disini saya langsung pastikan saja Jadi namanya ini Terus security modenya Kita pilih Pilih personal WPA2 Personal WPA2 Personal Lalu Ininya tetap AS Terus disini ada security key Ini passwordnya Kita tulis Passwordnya Kita tinggal tulis Lalu Kita klik next Ini change connection setting Lalu centang Ketiganya ini centang Lalu ok Terus close Ini close juga Kita cek Tampil apa tidak Nah disini Sudah tampil dan akan connect otomatis Ke SSID yang sudah kita masukkan tadi Seperti ini Jadi caranya seperti itu Kalau tadi belum tampil Ketika Kita sudah meng-inputkan secara manual Maka akan muncul Sarannya ini harus tahu Selain harus tahu passwordnya Nama SSIDnya harus sama persis Ya mungkin cukup Sekian Untuk Cara Connectan Wifi Yang dihiden Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Tunc Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Cerak